Keberhasilan Partai Perindo, tidak luput dari peran kader wanita yang turut berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera. Kehadiran caleg wanita Perindo akan memperjuangkan aspirasi dan hak-hak kaum wanita di seluruh Indonesia. Keterwakilan calon legislatif wanita Partai Perindo yang mencapai angka 40% membuka ruang bagi kader wanita untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Partai Perindo memberikan kesempatan yang sama bagi caleg wanita dan pria untuk bisa duduk di kursi legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lemah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sidibio saat memberikan pembekalan kepada 553 calon legislatif DPR RI, DAPIL, Jawa Barat 1, 2, 10, dan 11 di Kota Bandung, Jawa Barat. Caleg perempuan kita banyak, bukan hanya memenai kuota sepertiga, kalau tidak salah hampir 40%. Dan saya rasa bagi perempuan semua sama ya, jadi kita berikan kesempatan yang sama dan bahkan dalam beberapa hal perempuan bisa lebih efektif ya. Itulah kenapa kita majukan dua-dua. Dan tentunya nanti kita berharap untuk caleg perempuan yang jadi ya bisa berfungsi maksimal di tentunya di Dewan ya. Di Dewan tentunya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kita partai juga harus mampu membangun karir daripada para wanita. Dan sehingga mereka pada akhirnya bukannya diberikan kesempatan yang sama, tapi juga bisa tumbuh bersama-sama dengan mitranya yaitu pemelaki-laki. Program pemberdayaan kaum wanita juga digalakan oleh caleg perindo DPR RI, DAPIL, 1 Jawa Barat nomor urut 1 Coki Sitohang yang aktif memberikan pelatihan public speaking kepada kaum wanita. Memiliki kualitas komunikasi yang baik, dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi kaum wanita. Nah kalau bicara mengenai pemberdayaan ibu-ibu, nah kami percaya mereka itu butuh sekali pelatihan. Baik itu pelatihan di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga yang selalu siap berkomunikasi, dengan suami, dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Itu saya langsung memberikan materi kepada mereka. Jadi Alhamdulillah melalui kegiatan yang saya fokus kepada gerakan bersih perindo dan gerakan UMKM, yang dimana ini banyak binaan saya, itu ibu-ibu dan para kelompok-kelompok perempuan, baik dari pengajian maupun dari guru-guru gitu. Dalam upaya merebut kemenangan di Provinsi Jawa Barat, Partai Perindo Aktif turun ke lapangan dan menyampa masyarakat. Beberapa program unggulan juga terus diberikan, seperti fogging dan ambulans perindo. Tim Liputan AINews melaporkan.